Kepala Baiz TNI yang diajak ngobrol Jokowi sebelum ke Bandung Kepala Badan Intelijen Strategis, Legend Johnny Suprianto nampak diajak bicara oleh Presiden Jokowi di pangkalan TNI Angatan Udara, Halim Perdana Kesuma, Jakarta Timur Johnny semula berdiri tegap di samping Sekretaris Kabinet Pramono Anung Setelah itu, Johnny memberi hormat kepada Jokowi yang menghampirinya Johnny tampak membamep hal tersebut nampak dari foto yang dibagikan BiroPers Media Dan informasi Sekretariat Presiden Senin 17 Januari 2022 Momen itu terjadi sebelum Jokowi bertolak ke Bandung, Jawa Barat Pada foto lainnya, terlihat Johnny menyimak serius omongan Jokowi Belum ada keterangan mengenai isu yang sedang dibicarakan keduanya Johnny menduduki jabatan KA BAI sejak Oktober 2020 Semasa kepemimpinan Maskar TNI Hadi Cahyanto Sebagai panglimat TNI, Jenderal Bintang 3 ini pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Mabes TNI Angatan Derat hingga Mabes TNI Pada tahun 2014 hingga 2015 Alumnus Akademi Militer tahun 1986 ini dipercaya mengembang amanah sebagai wakil asintal panglimat TNI Dari jabatan itu, Jenderal Keheran 6 Juni 1964 tersebut dimutasi sebagai kasdampat di Penegoro Kemudian Johnny ditarik untuk berdinas di Mabes TNI Angatan Derat Sebagai staf khusus kepala staf Angatan Derat Dia selanjutnya dimutasi sebagai wakil kepala Bais Jenderal asal Gunung Kedul ini sempat menduduki jabatan Pangdam Jaya melalui surat keputusan nomor 196 Garing 3 Garing 2018 Tertanggal 2 Maret 2018 Dari situ, Johnny dipromosikan bintang 3 sebagai kasum TNI Sebelum akhirnya menjabat kepala Bais hingga sekarang Dari Marskal Hadi Cahyanto ke Jenderal Andika Perkasa November 2021 Sosok Johnny ramai disorot sebagai salah satu calon kuat kasat kendati akhirnya Jenderal TNI Dodong Abdurrahman yang diumumkan sebagai kasat pengganti Jenderal Andika Perkasa Altyazı M.K.